Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati yang kami muliakan Romo Kiai Imam Sibawwe Selaku Roi Shurya Pengurus Cabang Nahdutul Ulama Kabupaten Manokwari Selatan Yang saya hormati Bapak Bupati Manokwari Selatan Bapak Markus Waran ST MSI Beserta seluruh jajaran Yang saya hormati Keluarga besar Pengurus Cabang Nahdutul Ulama Wabil Khusus Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdutul Ulama Kabupaten Manokwari Selatan Gus Budi Syamsudin Beserta seluruh jajaran Para tamu undangan Forkombimda Manokwari Selatan Dan juga sahabat-sahabat Yang saya cintai dan yang saya banggakan Dari mulai pengurus Pimpinan Pusat Fatayat NU Saya bersama dengan Sahabat Wilda Tusururo Sahabat Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat NU Provinsi Papua Barat Sahabat Lilim Halimah Sahabat Ayu Yang baru saja dilantik Puji syukur Alhamdulillah Pada pagasiang hari ini Saya bisa Berselaturahim kembali Alhamdulillah ini kali yang kedua Saya hadir di Manokwari Selatan Yang kemarin Masih menjabat sebagai Sekretaris Umum Dan Alhamdulillah hari ini Sudah sebagai Ketua Umum Dan bisa datang kembali Ke Manokwari Selatan Mudah-mudahan Selaturahim ini Memberikan keberkahan Kepada kita semua Salawat Setasalam Malang untuk kita Haturkan kepada Jujuan kita Nabi Besar Muhammad Salamu'ahu Alihi Wasallam Dan semoga kita semua Akan terpilih Untuk mendapatkan Syafaatnya Di hari akhir nanti Sahabat-sahabat Yang saya citai Dan yang saya banggakan Pertama-tama dalam Kesempatan Hari ini Mengucapkan sekali lagi Selamat kepada Sahabat-sahabat Yang baru saja dilantik Yang kedua Tentu kami Ingin menyampaikan Pesan Sahabat-sahabat Bahwa dalam Kepengurusan Fatayat NU hari ini Visi kita bersama Adalah Menguat bersama Maju bersama Untuk perempuan Indonesia Dan berada Bandingnya Visi ini Kita gaungkan Dari sejak Kongres Tahun 2022 Kemarin Dengan Harapan Bahwa Fatayat NU Itu Bisa besar Dan kuat Dimanapun Berada Termasuk Di Papua Barat Tidak hanya Seperti yang Selama ini Kalau bicara Tentang Organisasi NU Termasuk Fatayat NU Rasa-rasanya Yang kuat Dan maju Hanya di Provinsi Jawa Terutama Jawa Timur Jawa Tengah Dan Jawa Garak Visi ini Membawa semangat Fatayat Dimanapun berada Harus Maju bersama Dan harus kuat Visi ini Sahabat-sahabat Memuat Tiga Target Capaian Yang harus kita Capai bersama-sama Yang itu nanti Harus dirumuskan Di dalam program Kerja Yang pertama Adalah Penguatan Struktur Kelembagaan Organisasi Fatayat NU Kalau sahabat-sahabat Membaca kembali Peraturan Dasar Dan peraturan Rumah Tangga Organisasi Fatayat NU Disitu Ada mandat Tentang Struktur Organisasi Fatayat NU Dimana Struktur Fatayat NU Itu Tidak hanya Ada Di tingkat Nasional Yang kita sebut Dengan pimpinan Pusat Tidak hanya Di tingkat Provinsi Yang kita sebut Dengan pimpinan Wilayah Tidak hanya Di tingkat Kabupaten Kota Yang kita sebut Dengan pimpinan Jabang Tapi masih Ada mandat Untuk membentuk Di tingkat Kejamatan Yang kita sebut Dengan pimpinan Anak Jabang Dan juga Di tingkat Desa Kelurahan Yang kita sebut Dengan pimpinan Ranting Termasuk Juga Pimpinan Anak Ranting Di tingkat Majelis Taklim RT-RW Kita juga Punya Pimpinan Cabang Istimewa Yang berada Di luar negeri Alhamdulillah Hari ini Kita memiliki Kepengurusan Fatayat NU Di 18 Negara Kemarin Ketika Kongres Sayat Ditinggali 7 Pimpinan Cabang Istimewa Alhamdulillah Dalam masa 2 tahun ini Kita sudah Menambah 11 Pimpinan Cabang Istimewa Indikator Yang kedua Sahabat-sahabat Dari visi ini Adalah Penguatan Kader Melalui Kegiatan Penguatan Kaderisasi Jadi Fatayat NU ini Salah satu Organisasi Yang Fokus Diharapkan Penguatan Kaderisasinya Oleh PBNU Selain IPNU IPPNU Dan Angsor Jadi Di Fatayat Itu Ada Struktur Jenjang Kaderisasi Yang kita Sebut Dengan Latihan Kader Dasar Latihan Kader Lanjutan Dan Kemudian Bagi Yang ingin Melanjutkan Ke Fasilitator Harus Menempuh Jenjang Kaderisasi TOT Jenjang TOT Yang ingin Menjadi Pimpinan Akan Atau Harus Memiliki Sertifikat Pelatihan Kepemimpinan Nasional Kalau Kemarin Kemarin Fatayat Rasanya Sedang Tidur Nyenyak Ketika Bicara Kaderisasi Tapi Di Periode Yang Sekarang Ini Kaderisasi Menjadi Prioritas Karena Kaderisasi Ini Adalah Ruhnya Dan Jantungnya Organisasi Karena Melalui Kaderisasi Itu Bisa Melahirkan Kader-kader Fatayat NU Yang Punya Hikmat Kuat Di Dalam Organisasi Yang Militan Termasuk Juga Yang Memahami Bagaimana Gerak Langkah Organisasi Ini Harus Dilakukan Sahabat Sahabat Hari Ini LKD Menjadi Kegiatan Wajib Yang Harus Diselenggarakan Di Semua Pimpinan Cabang Fatayat NU Dan Pimpinan Wilayah Itu Menyelenggarakan LKL Dalam Kondisi Tertentu Kalau Memang Kaderisasinya Sangat Hidup Pimpinan Cabang Boleh Menyelenggarakan Latihan Kaderisasi Lanjutan Indikator Yang ketiga Dari Visi Ini Adalah Merumuskan Program Kerja Fatayat NU Itu Tidak Boleh Kopi Pastel Misalnya PW Punya Kegiatan A Kemudian Sahabat-sahabat Pimpinan Cabang Tidak Melihat Kondisi Di Lapangan Tidak Melihat Masalah Perempuan Dan Anak Di lapangan Tiba-tiba Kopi-paste Programnya PW Ini tidak Diperkenankan Karena program yang disusun Harus berdasarkan Problem atau masalah Apa terkait dengan Perempuan dan Anak yang ada di daerah Masing-masing Program Program kerja Yang dirumuskan Juga harus Beradaptasi Dengan Tantangan Zaman Di era Sekarang Fatayat Dibentuk Tahun 1950 Dulu Tidak Ada gadget Tapi Hari ini Sudah ada Kemudahan Akses Terkait Dengan IT Ada gadget Tapi Ternyata Benda kecil ini Tidak Hanya Memiliki Dampak Positif Tapi Juga Banyak Ancaman Negatifnya Cyber Bully Terjadi Melalui Hanya Dengan Gadget Kekerasan Seksual Hari ini Terjadi Bahkan Secara Online Melalui Gadget Tidak Perlu Ketemu Antara Korban Dengan Pelaku Korban Bisa Di Papua Barat Pelakunya Bisa Di Jakarta Melalui Gadget Nah Tentu Fatayat Hari ini Harus Mampu Melek IT Melek IT Ini Tidak Hanya Supaya Bisa Belanja Online Saja Tapi Juga Harus Mewaspadai Bahwa Dari IT Kemudian Akses Gadget Ini Juga Terdapat Banyak Sekali Ancaman Ancaman Kejahatan Cyber Yang Itu Mengarah Dan Mengancam Kepada Perempuan Termasuk Anak Bagaimana Peran Fatayat Tentu Itu Sangat Dibutuhkan Nah Sahabat Sahabat Yang saya Cintai Dan yang saya Banggakan Pak Bupati Yang saya Hormati Saya Menitipkan Sahabat Sahabat Saya Fatayat NU Di Manukwari Selatan Insyaallah Sahabat Sahabat Ini Bisa Bersinergi Dan Berkolaborasi Dengan Pemerintah Kabupaten Manukwari Selatan Kami Fokus Dengan Semua Isu Yang Berkaitan Dengan Perempuan Dan Perlindungan Anak Baik Dari Perspektif Kesehatan Dari Perspektif Hukum Advokasi Ekonomi Da'wah Dan lain Sebagainya Jadi Dan Insyaallah Jangan ragu Bapak Kalau Di NU Ini Bicara Soal Toleransi Moderasi Beragama Tuntas Biasanya Kami Selalu Mengingatkan Terkait Dengan Ini Dalam Setiap Forum Jadi Insyaallah Sahabat-sahabat Fatahat Ini Sangat Aman Sekali Diajak Kerjasama Untuk Membantu Atau Berpartisipasi Dalam Menyelesaikan Problem-problem Terkait Dengan Perempuan Dan Anak Sahabat-sahabat Yang saya cintai Dan yang saya Banggakan Semuanya Pekerjaan Dimana kami Menunggu Dedikasi Dan Khidmat Sahabat-sahabat Semua Tentu Jangan Dianggap Susah Dan Sulit Sebenarnya Tidak Ada Yang Sulit Yang Terpenting Adalah Niat Sahabat-sahabat Berada Di Fatahat Jangan Salah Niat Karena Niatnya Cuma Satu Yaitu Niat Untuk Berhidmah Jangan Asal-asal Niat Tapi Niatlah Dari Hati Dengan Sepenuh Hati Insyaallah Akan Menjalani Hidmah Di Fatahat Ini Dengan Hati Yang Sangat Luas Dan Insyaallah Allah Akan Memudahkan Seluruh Hidmah Kita Untuk Penguatan Organisasi Dinah Tutul Ulama Khususnya Fatahat NU Sekali lagi Terima kasih Dan Mohon Maaf Atas Segala Hal Yang Kurang Berkenan Mohon Izin Sahabat-sahabat Semuanya Setelah Setelah Pelantikan Di Manawari Selatan Ini Kami Akan Melanjutkan Perjalanan Ke Teluk Bintuni Insyaallah Besok Kami Akan Melakukan Pelantikan PC Fatahat NU Teluk Bintuni Dan Juga Beberapa Pengurus Pimpinan Anak Cabang Dan Pimpinan Ranting Di Teluk Bintuni Kemudian Kami Setelah Pelantikan Di Teluk Bintuni Akan Melanjutkan Perjalanan Kembali Ke Manawari Untuk Besok Bergerak Ke Sorong Karena Kami Akan Melakukan Pembentukan Pimpinan Wilayah Fatahat NU Provinsi Papua Barat Mohon Doa Untuk Semuanya Terima Kasih Sekali Lagi Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Terhormat Ketua Pak Pengurus Kabupaten Melukur Selatan Yang Kami Hormati Seluruh Bapak Ibu Tamu Undangan Terutama Bapak Ustadz Kedua Ustadz Yang Hadir Tepuk tangan Untuk Bapak Ustadz Luar Biasa Yang Saya Aromati Para Pengurus Pak Toya NU Yang Baru Saja Dilantik Di Kabupaten Melukur Selatan Syukur Alhamdulillah Tadi Tadi Dilantik Saya Lihat Semuanya Senyum Senyum Berarti Siap Untuk Bekerja Tepuk tangan Untuk Semua Sahabat Sahabat Terkasih Senyumnya Murah Melunjukkan Bahwa Siap Melakukan Tugas Organisasi Bapak 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 Hadir Tamu Undangan Yang Tidak Sempat Saya Sahabat Satu Persatu Yang Saya Hormati Pula Pertama Tawa Puji Syukur Kita Penjatkan Kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Atas Kegiatan Pelentikan Yang Hari Ini Kita Sudah Lakukan Di Balai Kampung Sidomulio Khusus Kepada Pengurus Cabang Patayat Nadatul Ulama Kabupaten Manukar Selatan Yang Baru Saja Dilantik Semoga Pengurus Yang Baru Ini Mampu Menjalankan Amanah Dengan Baik Mampu Membawa Patayat Nadatul Ulama Sekaligus Nadatul Ulama Sendiri Khususnya Yang Ada Di Kabupaten Mansel Semakin Solid Dan Terus Dapat Memberikan Kontribusi Bagi Kemajuan Di Kabupaten Manukar Selatan Para Pengurus Tingkat Pusat Provinsi Dan Kabupaten Yang Baru Dilantik Yang Saya Hormati Yang Saya Ketahui Patayat Nadatul Ulama Melupakan Salah Satu Badan Otonom Nadatul Ulama Untuk Kalangan Perempuan Muda Sebagai Organisasi Perempuan Milenial Tapi Saya Tadi Lihat Ada Yang Agak Sedikit Tua Tapi Milenial Juga Itulah Keren Perempuan Di Wilayah Timuran Ini Patayat NU Harus Dapat Memanfaatkan Kemajuan Teknologi IT Yang ada Dengan Sebaik Baiknya Tapi Jangan Berlebihan Mencintai AP Daripada Suami Untuk Itu Saya Memberikan Pendidikan Kepada Kalangan Perempuan Muda Tau Ingatan Hal-hal Yang Positif Sebagaimana Tadi Sudah Disampaikan Oleh Ibu Ketua Umum Dari Pusat Bagaimana Cinerja Daripada Tau Cara Kerja Daripada Organisasi Nadatul Ulama Khusus Depat Dayat Ini Organisasi Ini Organis Sosial Kemasyarakatan Yang Bergerak Sesuai Dengan Poin Kedua Sumpah Janji Tadi Tidak Menuntut Gaji Benar Enggak Tadi Ditanya Oleh Ibu Ketua Umum Bersedia Tidak Siap Tapi Ada yang Senyum Siap Ada yang Nah Sudah Tau Aku Tadi Pura-pura Ngantung Tapi Lirik Oh Ini Ada Satu Dua Ini Kenal Itu Kalau Tak Kenal Maka Tak Sayang Dan Tak Tak Akan Kudatang Seperti itu Ibu-ibu Pegurus Patayat Nandatun Ulama Yang Saya Cintai Saya Banyakan Saya Sekali Lagi Menyampaikan Apresiasi Yang Tulus Atas Terselenggaranya Acara Pelantikan Hari 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 Ada Beberapa Acara Lagi Namun Saya Lihat Undangan Wah Oh Ini penting Harus Aku datang Belum Pernah Aku Nasihatin Ibu-ibu Biar Aku Nasihatin Ibu-ibu Karena Biasa Di rumah Ibu-ibu Yang Nasihatin Bapak-bapak Pak Hati-hati Ya Gak Apa-apa Hatinya Tetap Kami Jaga Tapi Tadi Ibu Saya Telepon Tadi Aku Duduk Ibu Saya PC Bapak Hati-hati Jangan Kasih Nasihat Saya Juga Bagian Dari Keluarga Besar Pataya Karena Kami Di Tember Ini Ada Yang Di NU Muslim Ada Yang Kristen Bapak Bicara Yang Adanya Sada Siap Dilaksanakan Bu Oleh Karena Itu Tadi Sambutan Pertama Ibu Ketua Pak Sekretaris Pak Bupati Tolong Nanti Bantu Kamu Siap Dan Kedepan 2025 Akan Kita Programkan Untuk Masuk Di Pemerintah Daerah Sebagai Salah Organisasi Sosial Keagamaan Dan Bukan Pataya Tapi Juga Yang Lainnya Akan Kita Anggarkan Untuk Tahun Ini Dan Tahun Lalu Memang Kita Tidak Begitu Memberikan Dukungan Karena Karena Kabupaten Ini Baru Kita Lagi Membangun Infrastruktur Sarana Prasarana Daripada Perkanturan Bupati Yang Ada Insyaallah Tanggal 16 November Nanti Kita Resmikan Dan Tahun 2025 Sudah Tidak Ada Bangun Kantor Lagi Kita Akan Membantu Semua Organisasi Kemasyrakatan Yang Ada Termasuk Organisasi Pengurus Cabang Pataya Nadat Ulama Kabupaten Mansel Yang Hari Dilantik Resmi Jangan Temu Tangan Dulu Saya Belum Cah Oleh Sebab Itu Kepada Pengurus Saya Berharap Struktur Organisasi Ini Dari Pengurus Melantikan Tadi Nanti Dibuat Satu Dokumen Dan Dijilin Serahkan Langsung Kepada Saya Saya Serahkan Kepada Kesbangkul Untuk Didata Hingga Masuk Disana Siap Apa Enggak Kalau Begitu Senyum Semua Artinya Supaya Terdata Masuk Secara Nasional Oke Tapi Di tingkat Kabupaten Harus Dilaporkan Ke Pemerintah Daerah Sehingga Diakumudir Masuk Dalam Data Organisasi Yang Terdapat Di Pemerintah Daerah Dan Diakui Sesuai Dengan Regulasi Peraturan Perundang-Undangan Yang ada Dan Dapat Diperhatikan Dibantu Oleh Pemerintah Untuk Mendapat Dukungan Dalam Hal Sesuai Tema Yang Sudah Dibuat Secara Sentral Ya Ibu Yaitu Menguat Bersama Maju Bersama Untuk Perempuan Indonesia Dan Peradaban Dunia Jadi Saya Cuma Kutip Menguat Bersama Maju Bersama Untuk Perempuan Papua Barat Di Manukwari Selatan Agar Menjadi Perempuan Peradaban Indonesia Dari Timur Dimulai Dari Patayat Nadatul Ulama Menuju Ke Wilayah Barat Untuk Itu Pemerintah Daerah Dengan Kemampuan Keuangan Yang ada Nanti Akan Mendata Dan Mendukung Program Daripada Patayat Nadatul Ulama Yang Hari Ini Resmi Dilantik Dan Menjadi Salah Satu Organisasi Nadatul Ulama Khususnya Perempuan Muda Dan Tua Semua Tadi Saya Lihat Jabung Di Dalam Walaupun Umurnya Lansia Tetapi Jiwanya Semangat Dan tetap Muda Siap Siap Jangan Besok Saya Datang P.I.G Neng Mobilku Masuk Ke Hutan Nih Kan Nanti Saya Harap Harus Ada Pertama Bersama Kalau Sudah Bersama Harus Ada Satu Hati Satu Pikiran Satu Pandangan Jangan Ini Ini Ngomong Ini 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 Organisasi Kamu Tapi Ini Lagi Itu Saya Harap Ya Harus Sehati Sepikir Sependapat Sepandangan Demi Kemajuan Perempuan Milenial Yang Ada Di Kabupaten Manapuari Selatan Khususnya Yang Berkecimpun Di Dalam Organisasi Pataya Ladatul Ulama Yang Ada Sehingga Menjadi Berkah Bagi Semua Perempuan Perempuan Yang Ada Terlibat Dalam Organisasi Organisasi Keadaman Maupun Sosial Apa Yang Ada Di Lingkungan Kita Dimana Kita Berada Untuk Itu Pada Kesempatan Ini Di Era Digitalisasi Saat Ini Para Perempuan Muda Ladatul Ulama Inilah Yang Saya Kira Bisa Menjadi Bagian Dari Pelopor Perbahan Melalui Jiwa Muda Dan Juga Setengah Muda Dan Juga Yang Lansia Harus Jiwa Muda Penuh Dengan Harus Ada Inovasi Pemikiran Pemikiran Yang Luar Biasa Untuk Melakukan Inovasi Inovasi Yang Menghadirkan Sebuah Kreatif Yang Luar Biasa Karena Dengan Adanya Inovasi Muncul Kreatif Yang Baru Maka Disitu Ada Perubahan Dan Ada Kebersamaan Untuk Nanti Memujukan Suatu Kebahagiaan Bersama Di dalam Organisasi Ini Karena itu Ibu 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 Sekalian Ibu Ibu Milenia Yang Saya Hormati Mari Kita Perempuan Yang Mandiri Dan Berdaya Saya Itu adalah Perempuan Yang Merupakan Salah Satu Elemen Strategis Suksesnya Pembangunan Di Daerah Pertama Di Keluarga Pribadi Keluarga Dalam Masyarakat Tapi Juga Organisasi Nanti Akan Membias Dan Memberikan Nilai Positif Bagi Semua Yang Ada Sehingga Semua Tetap Menjadi Perempuan Perempuan Yang Luar Biasa Mengambil Agen Perubahan Di Dalam Organisasi Ini Begitu Dengan Demikian Semua Stakeholder Terkait Juga Melihat Dan Bertanya Dan Ikut Bergabung Dan Menanyakan Dari Mana Ibu Ini Akan Tumbuh Dan Menjadi Luar Biasa Tentunya Dari Organisasi Cabang Ada Datuk Ulama Pataya Yang Ada Di Kemudian Manus Untuk Itu Demikianlah Beberapa Sambutan Saya Yang Saya Sampaikan Kiranya Di Dalam Penyampaian Tutur Kata Dan Kalimat Sambutan Ada Ada Hal Hal Yang Tau Kata Kata Yang Menginggung Terutama Perempuan Lansia Saya Mohon Maaf Hari Ini Kita Muda Dan Milenial Pasti Kita Muda Dan Tua Juga Itu Masih Bicara Soal Ibu Ibu Kami Bapak Bapak Ini Dengar Dari Ibu Apalagi Saya Dan Bapak Dua Porko Bunda Kami Melawan Kami Dipecah Di Luar Pakai Garuda Di Rumah Kita Pakai Pangkat Bebek Jadi Kita Tenang Di Perintai Ibu Ikut Apalagi Bapak Dua Ini Oleh Sebab Itu Hari Ini Saya Dengar Saya Lihat Tundangan Saya Oh Saya Hadir Supaya Biar Kita Saling Menasihati Terima Kasih Ibu Ketua Tadi Sudah Menyampaikan Beberapa Hal Terkait Dengan Keberadaan Organisasi Ini Luar Biasa Nadatul Ulama Mempunyai Beberapa Organisasi Sayap Daripada NU Ini Banyak Mengkaderkan Anak Anak Bangsa Untuk Menjadi Agen Agen Penting Di Republik Ini Dan Memimpin Negara Ini Oleh Karena Itu Anda Tidak Sia-sia Terlibat Dalam Organisasi Sayap Daripada Nandatul Luar Biasa Pemerintah Daerah Siap Untuk Membantu Pesan Saya Yang Terakhir Kita Lagi Menjelang Pilkada Untuk Itu Mari Kita Dukung Pilkada Yang Berlanjut Jangan Sampai Ada Yang Menjual Isu-isu Agama Kita Ini Negara Kita Mengakui Lima Agama Siapapun Dia Apapun Dia Nantinya Jadi Pemimpin Adalah Pemimpin Untuk Kita Agar Memberikan Pelayanan Semua Denominasi Agama Yang Sudah Diakui Oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia Begitu Pada kesempatan Ini Ini Yang Mungkin Saya Sampaikan Kita Sama-sama Tetap Mendukung Program-program Daripada Organisasi Pataya Tengah Tengah Yang Ada Di Kabupaten Manukur Selatan Selamat Semoga Pengurusan Yang Baru Ini Baru Saja Dilantik Tadi Senyum Senyum Mudah-mudahan Kedepan Di dalam Melakukan Tugas Kerja Organisasi Senyum Terus Walaupun Pahit Tetap Saja Senyum Nanti Sampai Di rumah Baru Makan Daun Papari Atau Daun Papaya Supaya Biar Pahitnya Ilang Ya Baik Lebih Dan Kurang Sekali Lagi Demikian Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatian Semua Sekali Lagi Saya Menyampaikan Permohonan Maaf Jika Di dalam Penyampaian Tutur Kata Bahasa Tata Bahasa Yang Kurang Berkenal Terutama Ibu Ibu Kami Ini Ngomong Besar Tapi Kami Tetap Karena Ada Kalau Bukan Ibu Ibu Kami Tidak Ada Ya Bapak Bapak Betul Tapi Ada Kalau Bukan Kami Bapak Ibu Ibu Tidak Ada Bapak Ada Terima kasih.